Penggunaan bisnis model kanvas untuk meningkatkan karakter wira usaha melalui proyek kreatif dan kewirausahaan. Jumlah siswa SMK Negeri 1 Bontang mencapai 1.472. Tentunya setiap tahunnya akan menghasilkan lulusan sejumlah 450 berbanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Padahal seorang lulusan SMK tentunya disiapkan untuk bekerja. Untuk itulah kita harus mempersiapkan juga para wira usaha muda yang mampu mencetak lapangan pekerjaan. Dengan apa? Tentunya dengan bisnis model kanvas. Untuk itulah saya Wahyu Juli Hastuti mempersembahkan baik-baik saya yang berjudul Penggunaan bisnis model kanvas untuk meningkatkan karakter wira usaha melalui proyek kreatif dan kewirausahaan. Sebelum melakukan aksi, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai pembelajaran diferensiasi. Pada awal pembelajaran, saya menggunakan kesepakatan kelas dengan menggunakan jambot. Pada awal pembelajaran, saya akan selalu memandang pembelajaran. Pada awal pembelajaran, saya akan selalu memandang pembelajaran. Setelah kebutuhan dasar siswa terpenuhi, maka saya melakukan games pembuatan menara untuk menumbuhkan semangat kolaborasi. Karena jiwa kewirausahaan tidak terlepas dengan kerjasama dan kolaborasi sesama mitra. Kita juga harus tahu customer segmennya, siapa saja yang kalian bidik nanti sebagai costumernya. Setelah guru memberikan pembelajaran, baik secara menjelaskan maupun dengan pemutaran video dan pemberian bahan bacaan, Maka siswa bekerjasama membuat BMC dengan menggunakan aplikasi maupun secara langsung ditulis. Setelah itu, siswa mempresentasikan BMC ke depan kelas. Pada saat selesai presentasi, telah dilaksanakan games untuk menyegarkan pemikiran sekaligus sebagai awal dalam pembuatan produk BMC yang akan diuji juga kualitasnya di dalam laboratorium. Setelah produk dilakukan survei, maka diperlukan laporan terhadap survei BMC. dan kemudian siswa melaksanakan asesmen formatif untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Diseminasi dilakukan pada bapak ibu guru mata pelajaran PKK, baik di sekolah maupun pada bapak ibu guru penggerak di kota Bontang. Setelah sembilan langkah BMC dilakukan, maka siswa menjual produk mereka, baik di tempat pariwisata, di tempat pameran, di toko maupun pada saat P5 di sekolah. Terus ini juga karena dari buah, jadi lebih sehat. Silahkan di order. Terima kasih. Selanjutnya dari Bidang Kemarin Piman, selamat untuk Mujahidatun Nisa, Salsa Bila dan juga Hilma dari SMKL 1 Bontang, Kalimantan Timur. Dengan produknya pengawet makanan olahat, hasil laut mangrove. Bidang kesehatan dan wira usaha sosial, Fatur Rahman dan Muhammad Alfaer dari SMK Negeri 1 Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Nama produk, pemanfaatan ekstrak Pakis Boston sebagai bahan pembuatan produk sabun cuci piring. Pemenang, medali perunggu, jenjang SMK Fiksi 2024. Kategori pengembangan usaha, agribusnis, agoteknologi dan kemarinan, saya Salsa Bila. Dan Alia Putri, Batu Ginta, SMKN 1 Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Dampak pembelajaran BNC ternyata sangatlah luas, yaitu terbukti dengan diberikannya penghargaan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kaltim Education Award. Baik untuk siswa bertarenta, guru berjasa maupun satuan pendidikan berprestasi. Bu Wayu, sebelumnya kami mengucapkan selamat ya Bu atas keberhasilan siswa SMK Negeri 1 Bontang untuk berpartisipasi menghadirkan inovasinya di World War Forum di Bali yang baru-baru ini. Baik, yang pertama luar biasa sekali ya, kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Peridikan dan Kebudayaan, Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih atas kerja keras kita semua, terutama tim dari SMK Negeri 1 Bontang. Saya, Kepala SMK Negeri 1 Bontang, memberikan apresiasi kepada Ibu Wahyu Juli Hastuti yang telah memberikan pembelajaran projek kreatif dan kewirausahaan pada siswa di SMK Negeri 1 Bontang yang memasukkan materi bisnis model kanpas atau BMC dalam pembelajarannya. Hal ini sangat baik mengingat untuk menjadi seorang wirausahawan itu harus dipahami benar-benar apa itu BMC. Dan ini terbukti dari beberapa tim siswa kami yang mengikuti lomba fiksi, akhirnya bisa masuk ke ajang final yang akan diikuti di Jakarta pada tanggal 24 sampai dengan 29 September yang akan datang. Motivasi berwirausaha yang saya dapatkan dari guru saya yaitu Bu Wahyu, di mana Bu Wahyu ingin mengejarkan saya materi kimia dan juga dibarengi dengan materi berwirausaha yang diajarkan dengan asik dan mudah dipahamin. Dari situ saya termotivasi untuk menciptakan usaha saya sendiri sejak bangku SMK, di mana usaha saya sendiri mendapatkan juara 2 pada fiksi tahun 2023. Dan hal ini tidak cuma bergurus besar, tapi saya juga termotivasi untuk menciptakan usaha saya sendiri. Setelah saya lalu sekolah nanti, bahkan mungkin ketika saya kuliah, saya bisa berwirausaha untuk... Jadi ada penilaian skor untuk menentukan seberapa wirausahasi kita, dan kebetulan juga saya mendapatkan skor 86 yang termasuk dalam kategori berpotensi untuk fokus ke dalam hal-hal yang bergurau tentang kewirausahaan. Sangat menarik! Terima kasih. Merdeka Perprestasi, Palintau Wirausaha menginspirasi.